Pahami, lihat baik-baik Giliran cewek pada cepet si Ateh Iya, nggak ada, nggak ada Sunda Pakai Melayu dong Giliran cewek pada cepet Kenapa aku udah bilang link dari awal? Karena dari Poltex Maung Mereka butuh satu hero mengendai ke dalam Cecilion, kalau dideketin Itu dia kabur, dia tuh kayak cewek-cewek zaman sekarang Dari jauh, sakit, dideketin, kabur, gitu Tapi ini cukup menarik juga dari tanknya Poltex Maung Bisa dibilang juga counter untuk cara Cecilion ya Karena pakai hero-hero yang mele Dari seorang link-nya, dari highlights-nya Karena akan semakin mudah untuk Cecilion Kalau musuhnya itu range Iya, benar-benar Nah, di sebelah ini udah ada oke kali ini Oh my God, masih berhasil diamankan oleh Pikachu Di arah Little Wonderer Bottomland, pokoknya Oh, lihat tuh Oh, enak Siapa yang dapet? Oh, dia yang dapet kalian nanya Dua loh, dia dapet Tua Little Wonderer dari Tipo Rex Maung Frame shot Maung Frame shot Maung Ya, sebuah kusungan dari Tipo Rex Maung Lihat, langsung berbeda 200 perak di siapun Langsung coba dikejar kali ini link Damage-nya bakal sakit banget kalau udah dikit Cuma kalau lebih dekat lagi Ini bakal ngerubah segalanya Bener banget, sesuai dengan namanya Pika Trot pake link ya? Ya Dia akan menggunakan Deviant Sword-nya Slam-nya 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 Bahkan Bakal ngambil Trot-nya dia Bisa aku bilang ya Permainannya cukup agresif Dia berani ninggalin Marsman-nya di arah Topline Tapi tetep memastikan Kalau Vision dari seorang kari-nya Itulah aman pokoknya Sedangkan itu di arah Bottomline Bakal coba diambil satu Gold Buff Dan berhasil diamankan Apakah bakal jadi dua Gold Buff Kali-nya di arah Topline juga Udah ada kari-nya Yang sepertinya mengamankan Gold Buff Nah, langsung di Slebeo kali ini Dengan Deviant Sword-nya Tidak berhasil Masih bisa harus kabur daripada Dikacau di luarnya Benar banget Lim-nya belum mendapatkan level keempat Dan kita lihat juga dari Glove sini ya Masih mencoba untuk Spam Episal Arrow-nya terkena Episal Drap juga Langsung digarang Sekarang kita ada First Blood Didapatkan oleh seorang Selena Dari Soul Eater-nya Dan bahkan lihat Dari Valirai juga mendapatkan di arah Bottomline Rift Dengan mengundang Leon Morty Juga harus tumbang Iya, dua Gold Club Dia dapetin oleh tim Coltrane Seperti yang aku bilang Tadanya lihat Network-nya langsung berbeda jauh Dan jangan lupa Dapatkan cashback 75% Dengan kode GoPen LCC Oke Mencoba terdiamankan lagi Tapi masih di bawah Mana ketiga Masih ada Turret Protection juga Pastinya Dan akan cukup turut Tidak ada Minion Tidak ada Minion juga Dan lebih milih untuk balik lagi Dan rotasi lagi Dari seorang Link-nya Untuk mendapatkan Pastinya Jumlah Stuck-nya ya Dari Item Jungle Yang dia miliki Iya, sebenernya Sebenernya Bakal coba digeser aja Apakah mereka Mereka Ini bakal menjadi Satu hal yang Susah banget Sedangkan itu di arah bottom Ketori di arah Ipranto Tidak ada Dekat shot Tidak punya bug Langsung ada Sample Soblet Dan tidak bisa mendapatkan Apapun di sana Oh oh Tidak ada kompo lagi Dan bakal langsung dirubangkan Oleh seorang Link Dan kita lihat Episode Iron-nya Belum nyampe Tapi ada Leoport Rift Mendapatkan satu juga Masih cukup tebal dari sekarang Ucup Masih bisa survive Dan Rift V juga hanya Membersihkan Minion saja Sedangkan Tartle-nya Ternyata Secara diam-diam Carinya Berdapatkan Tartle yang pertama Secara Diam-diam Bukan Kamu Gitu ya Dan Masih bisa untuk Diretribusi Sang Tapi di arah top lane Lihat Carinya Bebas banget Dari build Baru dapetin raptor macet kali ini Walaupun asisnya tiga Beri Soke Bungornet But It's okay Kedua turret di arah bottom Dan juga di arah top Sudah hancur Sama-sama punya vision yang Sama Sama-sama punya vision yang sama Sama-sama punya vision yang sama Dan bahkan abisal arrow-nya agak miss Dari seorang Valir-nya masih bisa untuk maju Seri Torrent yang miss Tampaknya dia akan mati Dengan pun akan tepat top lane Tapi Carinya juga dapetin satu lagi Valir juga harus tumbang Kita lihat dua hero dari Guardian of TG Dan bakal mengalah arrow-nya juga Dapatkan lagi Dapatkan abisal arrow Abisal trap Dari serang ini Masih bisa survive Dan bakal tiga hero ternyata yang harus hilang Yes Pikachu-nya kali ini berhasil mendapatkan Poin di arah belakang Lihat Langsung di selemel Sedangkan itu di arah bottom lane Leomort dari seorang Rift Belasih mendapatkan satu Torrent Sudah bisa dipastikan Dalam hitungan tiga Dua, satu Tidak 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 Di cover Oleh di cover Oleh seorang Paul Goods Masih ada lanjutkan Sinti Dan akhirnya menumbangkan Seorang Pikan Colt Itu rugi banget Tadi kalo misalnya Para pemain dari tim Coltex Mau Mereka masuk semua Tidak Warna elling Tidak 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 untuk mundur dan farming lagi dari Granger yang mendapatkan bump merah. Dan lagi-lagi, Vortex mau. Malah yang cocok untuk mendapatkan Tartal berikutnya di zoning out oleh Glodisia. Sekali ini Glosinia bakal enak banget, dia punya satu blue buff. Dia bakal spark dengan cukup gampang. Siapapun yang berada di lane bakal diincar oleh seorang Selena. Walaupun begitu, harusnya paksianya nge-zoning out lebih agak jauh sedikit sih Bu Connet. Atau enggak dia setidaknya cari keberadaan dari trap-trap yang dimiliki oleh seorang Vortex mau. Yes, bener banget. Kita lihat juga masih mencoba untuk miss pop oleh seorang kevaliernya. Dan bahkan langsung maju juga Picatron, Davyard Sword dan bahkan ada Tempest of Blaze. Tapi tidak cukup damage-nya untuk membunuh seorang Granger. Dan goreng-suswee dikeluarkan juga Episaw, arrow-nya miss. Dan mencoba untuk masuk lagi, lihat di Deus Boy-nya. Damage yang terlalu menyakitkan, double kill. Didapatkan Picatron dan bahkan kita lihat Teo Morde juga harus tumbang. Lah si Sanity tidak mengenai siapa-siapa. Atau mungkin ada Natalia di sana. Yes, Natalia lagi ilang di semak-semak. Tapi ternyata dari sisi lain bener-bener objektif dari Potex mau mereka berhasil mendapatkan poin cukup banyak. Harus kehilangan Rift berisokit. Lihat, mereka bakal coba untuk dapat Tidmit, Taret dan sepertinya berhasil kali ini. Dan satu kali solifter, langsung pecah Bung Cornet. Lihat, buff-nya dari seorang Cecilion. Bakal coba diamanin, ini tandanya. Seperti kata Bung Cornet, Cecilion pake buff aja itu susah banget. Apalagi kali ini Cecilion gak punya buff Bung Cornet. Tempat top blade digunakan untuk kabur dari seorang Picacrot. Masih sabar menanti. Terkenal lagi Selenanya, pokok coba dipaksa, tapi nooo gak mau terlalu terburu-buru. Yes, bener banget. Masih mencoba untuk mencari momentumnya. Bahkan Toret di arah atas, tidak dapat jelas orang Cary. Lihat Picacrot-nya. Lompat sana-sini, menjadi anak parkur. Dan bahkan langsung arah mid lagi. Mungkin mereka akan menunggu untuk Lord yang pertama kali ini. Atau mungkin sejuruh-juruh hampir sama kayak gitu. Atau mungkin sejuruh-juruh hampir sama kayak gitu. Bisa, tapi kalo kali ini susah, ne? Bisa dibilang mereka gak dominasi banget. Tapi Ucum bakal coba diamanin lagi. Lihat. Dust bakal memberikan damage cukup banyak. Dan Death Sonata kali ini tidak berhasil mendapatkan buff. Di arah pasang blade. Berhasil diamankan oleh seorang Link Bung Cornet. Oh my God. Semuanya diamanin. Buff diambil Link. Bucknera diambil sama Ghost Feet. Lihat, dia pecah. Bangal coba di selebel. Dan dipasar dengan Depth of Blade. Dan berhasil dapat satu poin. Yes, Depth of Blade dan Bat Impact-nya juga selalu menyakinkan. Dan bahkan kita lihat masih bisa lompat cara belakang. Dan harus ditumbangkan satu orang. Tapi bahkan lihat. Oh my God. Kelelawar ini ngejer seorang Picatrot ya. Iya. Dan untung banget. Kali ini. Dari Team Voltaik. Eh, sorry. Guardian dapetin satu Picatrot. Midlane-nya harus tumpah. Dan juga Tartle-nya diamankan oleh seorang Kari. Lagi, lagi dan lagi. Tunggak of Destiny. Dari Serang Lim. Untuk memperbanyak mana-nya juga pastinya. Karena semakin banyak mana. Semakin maju. Mana-nya penuh. Semakin banyak. Damage Space juga akan semakin sakit. Ditambah stack-nya yang 4. Dari Bat Infect dia. Bener banget. Little Wonder Recep tetap diamankan oleh Idiot Boy kali ini. Tapi Kari dari seorang Field belum terpinkok sama sekali. Sedangkan dari Idiot Boy dia berbeda. Satu level saja bisa dilihat di Idiot Boy. Masih bisa farming-nya. Gak terlalu berbeda jauh. Langsung ada Flameshot dari sana Glodisia. Masih coba dipaksa untuk mundur dengan latisan itinya. Tapi Field agak sedikit offside kali ini. Dan langsung ada Lele. Dan hampir saja terkena oleh seorang Leaf. Hampir saja. Hanya di sebab saja. Sudahkan skill 1-nya. Bat Infect-nya lihat. Sudah mulai menyakitkan. Aku penasaran keberapa stack-nya kira-kira-kira ya. Yes. Kemudian 10. Masih plat lihat Clamshot dikeluarkan lagi. Liginya di arah batang. Nge-puss saja pelan-pelan. Gak terlalu terburu-buru. Lihat ada Toke di sana. Untung masih ada upsell damage dari Bob Tartle yang dimiliki oleh seorang Field. Tapi Field kalau dapet kali ini bakal rugi banget sih Bu Cornet. Bakal bisa di-habisin. Bener-bener di-habisin. Sedangkan itu di arah batang. Bakal bisa dapetnya satu bapaknya seorang Indian poin yang berhasil. Retribution dari torang bumi kacar terlalu terlambat. Hampir saja. Hampir. Sedangkan itu para pemain dari team. Wallbacks mau. Mereka masih mau ngambil poin lebih. Mereka gak ngasih pulang. Press ini dari tiga arah yang berbeda. Kayaknya kali ini mereka harus tunggu Lord dulu Bu Cornet. Iya. Tunggu Lord yang pertama adalah 2 menit lagi. Agak sedikit susah karena mereka punya 2 hero yang mempunyai range cukup jauh dari 2 mage-nya. Iya. Ada Valir, ada Cecilia. Bener banget. Dan mereka juga punya tapi yang sangat tebal dari Baxia. Iya. Limp-nya juga terkena satu lele tapi ternyata masih dijagain oleh 4 orang. Selain itu dari para pemain team. Voltax Maud bakal coba untuk ke arah Lord. Bakal coba ngamanin posisi. Ucum masih berat di garis depan. Apakah Ucum bakal dimakan lagi kali ini Bu Cornet? Di zoning out dan di reset lagi ternyata. Lordnya gak mau di amancet kah? Oke mungkin saatnya tempat sekarang. Lihat damage harinya udah cukup sakit. Di zoning out juga. Udah terkena start. 2 bar terpisah. Masih ada Lassie Sanity kalau misalkan mau dipaksa. Dua tempatnya di keluarga tapi dilihat ada Rift dari belakang. Dan ada Rift dari belakang. Dan ada Rift dari atur juga. Tempat of Blade. Keluarga tembakan 2 orang harus tumbang. Lassie Sanity. Masih ada Immortality juga. Cepat untuk dimajuin lagi dari seorang Pikachu-nya. Oh my god udah pecah. Masih ada Deviant Florenton. Coba untuk diam-diamat kemagi dan baby. Wipe out. Wipe out didapatkan oleh Poltex Smao. Yes, bener-bener dia. Tadi Rift yang bagus banget. Dia di garis belakang. Lassie buka Bardia. Dan ini sepertinya bakal jadi kemenangan. Dua poin penuh atas di Poltex Smao. Mencobalah untuk objektif gaming dan this is it. Poltex Smao menghasil mengamankan semifinalnya. Poltex Smao. Luar biasa, Poltex Smao. Walaupun sudah melepas satu hero imbanya Cecilia. Tapi mereka bisa untuk mengamankan game yang kedua. 2-0 dan langsung maju ke babak berikutnya. Yes, ke final. Nyangkut di kaki.